Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan Hari ini kita mau bikin nasi goreng sebagai ide usaha Ini bikinnya gampang, enak dan belum banyak yang jual Ini bener-bener resep pribadi saya Ini kalau yang sudah coba pasti ketagihan Dulu saya jualan ini di kelapa gading namanya mie ambigadi Dan nasi goreng kari ini bener-bener favorit di restoran saya Jadi hari ini saya mau share untuk kalian Gimana cara bikinnya, yuk kita mulai Sekarang kita belanja bumbunya dulu ya Karena dulu saya jualannya di kelapa gading, tinggalnya di kelapa gading Jadi sudah terbiasa belanja di sini Ini bumbunya kita beli bumbu jadi Nanti kita racik lagi Ibu tukang bumbunya ini sudah langganan banget Dan dia tuh bumbunya bersih Racikannya juga enak Seger Jadi kita akan ke sini untuk beli bumbu kari Kalau pagi tampilannya seperti ini Ini di tempat ibu Cuman karena saya datangnya sudah siang Jadi ibunya udah keburu mau pulang Nah jadi kita tetap syuting karena kalau saya balik lagi jauh sekali Kiyos ibu di nomor D 038 Jadi kalau kalian nggak bisa datang sendiri Kalian bisa suruh gojek yang beliin ya Bumbu campurnya ini siapa aja? Terdiri dari jahe, langkuas, dan serai Bikin ibunya pinter Nah ini untuk kari Bumbu campur Bumbu kari Cabai Cabai halus Bunyit sedikit Bunyit sedikit Bawang putih Bawang merah Bawang merah Kemiri Dan daun-daunan Untuk kalian yang ada di luar kota Kalian bisa bikin sendiri ya Seperti yang tadi ibu bilang Bumbunya terdiri dari Bawang merah Bawang putih Kemiri Kunyit Kemudian jahe Langkuas Dan serai Oh iya juga ada cabai Merah halus ya Sekarang kita akan tumis bumbunya Minyak secukupnya Gak usah banyak-banyak Karena nanti kita akan pakai Minyak samin lagi Jadi cukup sekitar 2 sendok makan Ini kita tumis sampai harum Wanginya ya Kalau sudah harum Bisa kita tambahkan Minyak samin ya Sesuai selera Kalian bisa pakai 1 sendok makan 2 sendok makan Minyak samin ini Banyak dijual di Indomaret Indomaret gitu ya Teman-teman Ini kita aduk-aduk lagi Cukup apinya Api sedang aja ya Lalu Kalau kita sudah terasa kering Kita akan tambahkan air Satu gelas kecil saja Satu gelas belimbing Dan ini kita akan tumis Pelan-pelan saja Sampai dia kering Karena kita ingin Bawang putih Bawang merah Dan bumbu-bumbu lainnya Itu mateng ya Ini akan saya tambahkan Totole ya Satu sendok teh Tapi kalau untuk jualan Kalian bisa tambahkan Penyedap rasa Sesuai dengan Selera kalian ya Kita juga akan tambahkan Satu atau dua sendok teh Gula pasir Kita tambahkan juga Kecap andalan saya Yaitu Kecap ikan Merek squid Tiga sendok teh Atau empat sendok teh Kalau kalian gak punya ini Kalian bisa pakai garam Kita juga akan tambahkan Bumbu kari Yang tadi dipakai ibu Satu sendok makan ya Ini bumbu karinya Bisa dibeli online Banyak dijual ya Kita akan pakai Satu sendok lagi Karena kalau satu sendok Aja gak cukup Jadi kalau kalian beli Sama ibu Mungkin kalian bisa Yang tadi Satu bungkus itu Saya beli 10 ribu Kalian mungkin Bisa beli 12 ribu Jadi minta Bumbu karinya Dibanyakin Nah ini akan kita aduk-aduk Tapi nanti Bumbu karinya Terserah kalian ya Saya akan tambahkannya Satu sendok makan Kalau kalian mau Lebih pekat lagi Itu bisa Dua sendok makan Tapi untuk saya Cukup satu sendok makan Nah ini Daun-daunnya Kita buang Karena ini Sudah lumayan Mau kering ya Jadi kita bersihkan Supaya dia Gak cepat basi Seperti ini Sudah kering ya Sudah mateng Kita bisa matikan kompor Dari satu Plastik itu Yang 10 ribu Bisa kita bikin Untuk 10 nasi goreng Sekarang Kita akan pilih Berasnya Beras yang akan kita pakai Adalah beras ramos ya Yang panjang-panjang Itu Bagus banget Untuk nasi goreng Kalian bisa juga Beli beras perak Yang khusus Untuk nasi goreng Tapi Saya lebih sukanya Beras yang ini Ini Beras yang panjang-panjang Beras sentra ramos Itu lebih cocok Kalau beras nasi goreng ini Nanti kesannya Seperti beras abang-abang Jadi dia terlalu perak Gak ada pulen-pulennya gitu Kalau yang ini Dia masih ada pulennya lagi Karena anak saya Sukanya Beras yang pulen Jadi saya pakai Ini beras premium Komposisinya sama Satu banding satu Jadi kalau berasnya 250 gram Airnya pun 250 gram Dari 250 gram Beras ini Bisa menghasilkan Dua piring Nasi goreng Kalau sudah matang Kita dinginkan ya Caranya ya Seperti ini Atau bisa juga Kalian simpan Di dalam kulkas Di dalam kulkas Satu hari Itu hasilnya Akan satu-satu Dan lebih enak Cuma karena ini Sudah kemuru lapar Jadi kita langsung goreng Pertama-tama Kita bikin telurnya dulu ya Ini telur mata sapi Kalian bisa bikin Telur mata sapi Atau telur dadar Tergantung Kesukaan kalian Atau Permintaan pelanggan ya Sekarang Kita akan goreng Nasinya Ini Satu sendok makan Minyak goreng Kemudian Satu sendok makan Bumbu kari Yang sudah kita bikin Kemarin ya Dan bumbu karinya Ini Saya simpan Di dalam kulkas ya Nah inilah Kita akan tumis Sampai harum Lalu kita masukkan Nasi putihnya Nasi putihnya Sudah saya takar Satu Mangkuk kecil Mangkuk sedang Mangkuk bakso Gitu Atau tergantung Dari kalian ya Ini Saya tambahkan Cabai giling Karena teman saya Maunya Pedas Dan juga Kebetulan Saya Belum bikin sambalnya Kemudian Kita akan tambahkan Kecap ikan Yang biasa Saya pakai Sebanyak Setengah Sendok teh Atau Satu sendok teh Tergantung Dari selera Kalian Kalian coba aja Seberapa banyak Nasi Yang kalian Masukkan Di situ Kalau kalian Gak punya Kecap ikan itu Kalian bisa pakai Garam aja Ini Ngaduknya Sambil Ditekan Sedikit Supaya Bumbunya Meresap Kedalam nasi Jadi Lebih enak Nah ini Kita akan pakai Lada Secukupnya Kemudian Kita juga Akan pakai Totole Atau Micin Secukupnya Lalu Kita Tambahkan Satu Sendok Makan Minyak Samin Kita Masak Lagi Sampai Dia Matang Kalau Kalian Ingin Jualan Sepertinya Wajib Untuk Beli Kecap Ikan Merek Squid Yang Biasa Saya Pakai Karena Kecap Itu Memberikan Rasa Yang Berbeda Di Dalam Nasi Goreng Kari Ini Di Nasi Goreng Kebanyakan Karena Itu Kecap Thailand Untuk Nasi Goreng Benar Benar Cocok Jadi Kalau Kalian Ingin Nasi Goreng Enak Banget Kalian Wajib Beli Sekarang Kita Akan Bikin Topik Topik Yaitu Kikil Kikil Ini Enak Banget Kenyal Kenyal Begitu Dan Ini Benar Benar Cocok Di Nasi Goreng Kari Ini Kalian Harus Coba Pakai Kikil Ini Benar Benar Luar Biasa Rasanya Kenyal Kenyal Gitu Gimana Gitu Nah Ini Akan Kita Tambahkan Garam Atau Kecap Ikan Kita Tambahkan Sedikit Micin Atau Totole Dan Bubu Kari Ini Kalau Bisa Lebih Banyak Supaya Lebih Berasa Enak Dan Selain Kikil Teman Teman Nasi Goreng Kari Ini Juga Cocok Ditambah Petek Tapi Karena Saya Nggak Suka Petek Jadi Saya Nggak Tambah Petek Tapi Kalian Bisa Tambahkan Itu Pasti Rasanya Luar Biasa Enak Oh Ya Tadi Itu Ayam Goreng Ada di Resep Saya Sebelumnya Itu Ayam Goreng Nya Juga Enak Banyak Garing 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 Gurih Pokoknya Enak Kalian Bisa Coba Lihat Di Resep Saya Yang Sebelumnya Sekarang Kita Akan Plating Untuk Dibungkus Kalian Bisa Lihat Kita Pakai Selada 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 Air Kalau Pakai Selada Ini Kelihatannya Lebih Cantik Sekarang Kita Masukkan Nasinya Nasinya Bisa Kalian Taruh Di Pinggir Atau Di Tengah Sesuai Dengan Selera Kalian Ini Saya Akan Taruh Di Pinggir Kita Tambahkan Juga Dengan Timun Selain Timun Kalian Bisa Tambahkan Juga Dengan Tomat Supaya Keliatannya Lebih Cantik Nah Ini Yang Satu Pakai Kikil Yang Satunya Enggak Kikil Ini Ternyata Lebih Baik Lebih Cantik Kalau Kita Taruh Di Pinggir Pinggir Saja Karena Nanti Atasnya Kita Akan Kasih Telur Nah Di Pinggir Sebelah Sini Kita Akan Taruh Ayam Goreng Kalau Kalian Nanti Bikin Sambel Sambel Bisa Ditaruh Dalam Plastik Ini Saya Juga Akan Kasih Acar Acarnya Itu Kita Bikin Sendiri Cuman Timun Saja Dengan Wortel Kita Potong Potong Dadu Lalu Kita Kasih Garam Gula Dan Cuka Juga Pake Cabai Ijo Cabai Rawit Yang Hijau Supaya Mempercantik Warnanya Dan Juga Banyak Orang Yang Suka Suka Acar Acar Ini Wajib Kalau Menurut Saya Karena Dia Memberikan Rasa Yang Berbeda Jadi Acarnya Ini Ada Rasa Manis Ada Rasa Asin Ada Rasa Asam Dia Menambah Sensasi Rasa Di Dalam Nasi Goreng Ini Selesai Sudah Teman Teman Ini Nasi Goreng Sudah Siap Dikirim Ke Pelanggan Kita Cuman Ini Nanti Ada Kerupuk Lagi Tapi Kerupuk Terpisah Karena Kerupuk Kita Taruh Dalam Plastik Nanti Atasnya Kita Tutup Plastik Kemudian Kita Taruh Kerupuk Dan Kita Taruh Sendok Dan Garpuk Sekarang Kita Akan Plating Untuk Yang Makan Di Tempat Plating Kira Kira Seperti Ini Kalian Bisa Nanti Plating Mau Seperti Apa Saja Terserah Kalian Ini Untuk Ayam Dan Kikil Kita Taruh Di Atas Daun Daun Oh Ya Teman Teman Kalau Kalian Mau Tambahkan Petek Petek Dicampur Di Dalam Nasi Tidak Terpisah Seperti Kikil Sekarang Kita Taruh Telurnya Di Atas Nah Teman Teman Akhirnya Selesai Juga Nasi Nasi Goreng Kita Ini Nasi Goreng Kari Spesial Dengan Topping Kikil Ini Enak Banget Saya Suka Sekali Kenyal Kenyal Dari Kikil Kemudian Ini Ada Sambalnya Sambalnya Juga Spesial Cocok Banget Dengan Nasi Goreng Ini Dan Juga Ada Di Resep Saya Sebelumnya Ini Ayam Goreng Kering Garing Dan Guri Bener Bener Enak Kalian Harus Coba Ini Juga Ada Di Resep Saya Sebelumnya Bumbu Kari Ini Bisa Kalian Modifikasi Lagi Kalau Kalian Mau Bikin Nasi Goreng Kambing Kalian Tinggal Tambahkan Garam Masalah 1 Sendok Makan Di Bumbu Itu Sudah Jadi Cocok Banget Untuk Nasi Goreng Kambing Jadi Nanti Terserah Kalian Bagaimana Kreativitas Kalian Untuk Mengolah Bumbu Kari Ini Karena Dari Bumbu Kari Ini Bisa Dibikin Banyak Sekali Masakan Bisa Kalian Bikin Bak Mie Kari Bisa Kalian Bikin Gule Kari Bisa Kalian Bikin Banyak Banget Ikan Kari Kepala Ikan Juga Bisa Jadi Nanti Semuanya Tergantung Dari Kreativitas Kalian Masing Masing Sekian Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Semoga Video Ini Bisa Menjadi Inspirasi Kalian Untuk Melakukan Sesuatu Supaya Bisa Menghasilkan Uang Di Tengah Pandemi Ini Sekian Dan Terima Kasih Untuk Yang Sudah Nonton Terima Kasih Untuk Yang Sudah Subscribe Dan Untuk Pendatang Baru Yang Baru Pertama Kali Ketemu Channel Saya Selamat Datang Jangan Lupa Kalian Bisa Komen Memperkenalkan Diri Saya Akan Berusaha Untuk Menjawab Sebisa Saya Sekian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Jangan Awak Jangan Jangan Sampai Jangan 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 selamat menikmati